Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kobi Info Newsroom Pemirsa Kobi C1 DPR RI telah menjelesaikan pembahasan RUU PDP Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tingkat 1 yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Rabu kemarin Pertemuan antara DPR RI dan juga Kementerian Kominfo ini merupakan salah satu bentuk gerak cepat pemerintah dalam mengatasi masalah kebocoran data pribadi yang sering sekali terjadi Dan sedikit lagi pemirsa solusi dari kekhawatiran masyarakat akan penyebaran data pribadi bisa teratasi Dan sedikit lagi payung hukum perlindungan dari data pribadi hadir melindungi seluruh masyarakat Indonesia di dunia digital dan untuk membahasnya lebih jauh bagaimana mengenai permasalahan hal tersebut kita sudah bersama dengan narasumber yang nantinya akan kita gali bagaimana sejauh ini persiapan untuk menghadirkan payung hukum bagi masyarakat di ruang digital tersebut kita sudah bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI Praksi Golkar ada Bapak Bobi Adityo Rizaldi Assalamualaikum, selamat malam Pak Bobi Selamat malam Mbak Mona, selamat malam Pemirsa Salam sehat ya Pak Ya Alhamdulillah sehat Baik, Pak Bobi ini sudah pada Rabu kemarin kita sudah melihat bahwa DPR RI melakukan pertemuan juga dengan Kominfo dan beberapa kementerian lainnya untuk sejauh ini Pak Bobi sebenarnya pembahasan RUU PDP ini apa yang menjadi hal kesepahaman antara Kominfo, kementerian lainnya dan juga DPR RI kesepahaman apa yang ingin dicapai dari pembahasan mengenai RUU PDP ini Pak? Ya, jadi Pak Mona kita sudah sampai dengan penyelesaian rancangan undang-undang PDP yang nantinya akan disahkan dalam keputusan tingkat 2 di DPR minggu depan yang sudah kita sepakati bersama yang ada diatur di dalam undang-undang ini beserta pemerintah adalah bagaimana undang-undang ini bisa melindungi data pribadi masyarakat dan juga pemenuhan hak-haknya si pemilik data yaitu masyarakat itu sendiri dan juga bagaimana pengendali data dan juga pemroses data itu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut oleh karenanya kami harapkan dengan adanya undang-undang ini bisa semakin memperjelas payung koordinasi antara lembaga pemerintah dan juga bisa mencegah kasus-kasus yang seperti belakangan ini yaitu kebocoran, perletasan yang nantinya itu akan merugikan subjek data sebagai warga negara Indonesia Baik Pak Bobi, mengingat ini mengenai RUU PDP sudah beberapa tahun yang lalu sepertinya kita tunggu-tunggu kehadiran payung hukumnya berarti pada pelaksanaannya pertemuan antara DPR RI dan juga Kominfo beserta kementerian lain, apakah ini memakan waktu yang lama juga pada perdebatan mungkin dari beberapa hal mengingat ini adalah hal yang sangat krusial juga terlebih di era digital saat ini Pak Bobi Betul, tapi perdebatan tersebut kan itu sudah dicarikan solusinya dan kesepaman ini juga ada referensi-referensinya baik itu sudah dilakukan di luar negeri ataupun merupakan kajian akademik dan ini semuanya dituangkan dalam pasal-pasal yang kita telah bahas bersama baik itu secara legal drafting lantas juga melibatkan institusi lain aparat penegak hukum sehingga nantinya kita harapkan undang-undang ini bisa secara untuk melindungi hak-hak warga negara dalam hal perlindungan data pribadi dan dengan diselesaikannya kemarin pembahasan tingkat 2 dan telah disetujui ini saya rasa tidak akan ada hal-hal substantif lagi yang nantinya akan disetujui di dalam rapat parikurna minggu depan jadi nanti dalam acara G20 Indonesia tadinya kan satu-satunya negara yang belum punya undang-undang data privacy sekarang kita sudah sejajar dengan seluruh member G20 Baik, disini disebutkan Pak Bobi bahwa nanti ada jaminan pengendali dan memproses data tidak lagi bocor nah ini sebenarnya mekanisme hukumnya akan seperti apa Pak? jadi dalam hal pemenuhan hak-hak subjek data itu adalah kewajiban dari pengendali dan pengurases data yang diatur di dalam undang-undang ini termasuk disitu kan disebutkan bagaimana memenuhi hak tersebut dan bagaimana melakukan standar-standar yang akan ditetapkan kemudian oleh lembaga nah inilah yang diyakini bahwa jika semuanya patuh terhadap pasal-pasal dan juga pelaksanaan dari undang-undang ini semoga kebocoran data akibat itu kebocoran internal ataupun peretasan atau pencurian data ini bisa diminimalkan dan juga mungkin bisa dihilangkan dan yang paling utama setelah undang-undang ini yang diperlukan adalah bagaimana mensosialisasikan pasal-pasal di undang-undang ini sehingga kalau ada pihak-pihak yang masih juga berniat melakukan pencurian data baik itu dengan peretasan maupun itu dengan membocorkan data secara internal ini bisa mengetahui konsekuensi hukumnya itu kira-kira baik, Bapak ini seperti kita bahas di awal tadi bahwa RUU PDP ini sempat mentok begitu selama beberapa tahun karena adanya masalah pada lembaga pengawas dan nantinya lembaga pengawas ini akan berdiri secara independen begitu Pak Dibawa Presiden untuk saat ini sudah apakah nanti ada yang akan mengawasi kinerja dari lembaga pengawas ini Pak dan apabila pada kemudian hari terjadi kembali kebocoran dari data pribadi itu apakah nanti bisa dikatakan itu kelalaian juga dari lembaga pengawas Pak Bobi? jadi diskusi yang panjang bukan perdebatan yang mungkin ya Pak Mona ya tetapi kita karena termasuk negara yang paling terakhir membuat undang-undang ini referensinya tuh banyak sekali sehingga kita ini mencari solusi dan formulasi di mana yang cocok dengan keadaan di Indonesia saat ini di tengah keterbatasan dana untuk membuat suatu instrumen yang baru lantas juga ada hal-hal lainnya rentang dari pengendalian dan sudah disepakati bahwa ada sebuah lembaga lembaga ini nantinya akan ditetapkan oleh Presiden dan ini sudah jelas terkoordinasi dengan seluruh instrumen dan lembaga negara sehingga nantinya bila mana ada kasus-kasus kebocoran, peretasan baik itu di dalam atau di luar negeri karena sifat pengendalian data ini kan cross border cross border dan ini sudah jelas ada pihak mana yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mewakili kiranya ada kejadian-kejadian pelanggaran pencurian data pribadi di luar negeri dan di dalam negerinya juga sudah terkoordinasi dengan aparat penegak hukum jadi undang-undang ini sudah sangat lengkap yang kita nanti akan ada masa transisinya begitu diundangkan ini ada masa transisi sekitar 2 tahun sehingga nantinya seluruh instrumen negara bisa terbentuk dan bisa mampu melakukan tugas dan kewajibannya dalam perumusan kebijakan maupun pengawasan terhadap lembaga-lembaga pengendali atau proses data baik tentunya sekarang kalau mengenai Dewan Pengawas ini Pak Bobi sebenarnya apa peran dari Dewan Pengawas Perlindungan Data Pribadi agar nantinya sebagai otoritas yang mencegah dan melindungi data jutaan orang Indonesia Pak? kalau di dalam undang-undang ini mungkin tidak ada yang namanya Dewan Pengawas kalau Dewan Pengawas itu seperti di Dewan Per lantas bentuknya komisioner seperti di Guni Eropa ICO lantas ada juga di beberapa tempat lain di undang-undang lain kita ini modelnya adalah lembaga yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden nah ini mirip seperti di Malaysia, di Singapura dan ini yang akan diformulasikan sehingga nantinya bekerjasama dengan aparat penegak hukum karena jangan sampai juga ada beberapa contoh lembaga pengawas ini kalau memberikan sanksi ini yang diberikan sanksi ini tidak nurut nah oleh karenanya itulah yang menjadi tugas pelaksanaan undang-undang ini untuk membentuk suatu lembaga yang berwibawa dan mampu melakukan pengawasan dan juga penegakan hukumnya itu yang paling utama oke baik sekarang kita masuk pada poin-poin yang ada di RUU PDP ini Pak Bobi apakah ada poin dalam pasal RUU PDP ini yang mengatur pembagian antara ruang lingkup hukum antara perseorangan dan lembaga yang mengendalikan dari data tersebut Pak ya betul ada sanksi yang dikenakan kepada individu ada juga sanksi yang dikenakan kepada lembaga nah itu ada bentuknya kalau yang individu itu ada sanksi pidananya tetapi kalau ada lembaga itu ada sanksi administrasi atau denda nah ini yang normanya ini seperti berlaku di banyak negara jadi bukan kita mengada-ada membuat norma sanksi yang baru tapi ini sudah diterapkan di negara-negara tinggal kita mengadopsi yang paling best practice-nya sehingga kita formulasikan dan semoga industri pengendali data di Indonesia cukup kompetitif baik itu di regional maupun di internasional Kembali lagi pembagian-pembagian atau poin-poin yang kita buat dalam RUU PDP ini sudah mengacu pada negara-negara yang terlebih yang sebelumnya telah menerapkan di negara mereka begitu Pak ya Sekarang membicarakan mengenai sanksinya Pak Bobi apakah sanksi bagi mereka yang melanggar nantinya itu berupa pidana atau bersifat administrasi Pak atau mungkin keduanya nih Pak Bobi Jadi ada yang keduanya kalau yang dikenakan kepada individu itu bisa ada pidana dan juga bisa ditambahkan itu sanksi administrasinya atau dendanya kalau untuk entitas itu kan sudah ada karena apakah itu kebocoran apakah itu peretasan apakah karena non-compliance itu ada sanksi administrasinya yang besarannya itu ditetapkan ada di dalam unang-unang ini tapi bagaimana pengenaannya itu akan diatur karena tergantung dari variabel pelanggarannya Baik Pak Bobi kita Indonesia saat ini akan menjadi tuan rumah dari pelaksanaan presidensi G20 tentunya Indonesia menjadi sorotan juga bagi banyak negara salah satunya kita juga mengkhawatirkan nih Pak apakah nanti isu dari kebocoran data ini menjadi penghambat kepercayaan dari beberapa negara terkait dengan program lintas data antar negara dan apakah RUU PDP ini sudah sesuai begitu Pak perlindungan data pribadi secara internasional Pak Pak Bobi Sudah jadi poin-poin mengenai kewajiban pengendali data kewajiban pemprosesan data dan bagaimana lembaga-lembaga ini memenuhi hak-hak perlindungan dari subjek data itu sudah diatur pun juga sudah diatur bagaimana transfer data antar negara yaitu diatur juga kepada negara yang memiliki standar yang sama oleh kita dengan adanya undang-undang ini bahwa Indonesia sudah setara dengan negara-negara maju lainnya sehingga nantinya dari undang-undang ini bisa menjadikan kerjasama internasional negara Indonesia itu setara dengan negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika karena kita memiliki undang-undang yang norma-normanya itu setara dengan mereka baik yang sudah dijelaskan oleh Pak Bobi tadi dari awal sampai pertanyaan kita mengenai apakah ini sudah sesuai dengan perlindungan data secara internasional tentunya masyarakat merupakan ini adalah angin segar bagi masyarakat Indonesia yang berkegiatan juga dalam dunia digital Pak Bobi mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa JPR TV bahwa saat ini pemerintah telah DPR RI dan pemerintah Kementerian Kominfo dan beberapa lembaga lainnya telah bekerja secara maksimal untuk memberikan payung hukum kepada masyarakat agar lebih leluasa lagi dan merasa aman dalam melakukan kegiatan dalam dunia digital boleh silakan Pak Bobi ya terima kasih Mbak Mona jadi dengan adanya undang-undang ini baik kepada masyarakat sebagai subjek data yang melekat miliknya dan juga kepada industri yang bergerak di dalam pengendalian data ini dengan adanya undang-undang ini sudah jelas dasar hukumnya sehingga masyarakat dan pelaku industri tidak ragu-ragu lagi untuk segera terlibat di dalam ekonomi digital dan oleh karenanya kita melihat ekonomi digital ini adalah salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi baru dan kami ingin melibatkan masyarakat seluas-luasnya dengan adanya undang-undang ini jangan khawatir bahwa data Anda tidak terlindungi dengan undang-undang ini Anda bisa merasa lebih tenang berpartisipasi dalam ekonomi digital dan insya Allah makmur bersama baik tentunya ekonomi digital akan lebih luas lagi dilakukan di Indonesia begitu Pak ya dengan adanya hal ini sudah diresmikan nantinya atau kita menunggu ketuk palu dari payung hukum RUU PDP Pak Bobi terima kasih atas informasinya dan kita akan tunggu lagi informasi dari Pak Bobi bagaimana kelanjutan dari hal yang sudah kita diskusikan pada hari ini Bapak selamat melanjutkan aktivitas salam sehat, salamualaikum, selamat malam Pak Bobi terima kasih Pak Bona baik Pak Bersa itulah dialog kita bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar Bapak Bobi Adityo Rezaldi dan setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tetaplah bersama Kominfo Diosrum selamat menikmati